Raja Salman makin kaya, temukan dua sumber harta karun baru. Menteri Energi Arab Saudi informasikan bahwa ada penemuan dua ladang gas alam baru, di wilayah kerajaan. Pangeran Abdul Aziz bin Salman mengatakan, penemuan tersebut merupakan kekayaan sumber daya alam kerajaan, yang tidak terbatas. Hal itu dilaporkan oleh Saudi Press Agency, yang dikutip Arab News. Rabu, tanggal 30 November tahun 2022. Ladang gas alam non-konvensional, Autat, telah ditemukan di barat daya, Ladang Gawar. 142 km barat daya di kota Hofuf. Sementara itu, ladang gas alam non-konvensional, Aldahna, terletak pada 230 km barat daya di kota Dharan. Kedua ladang gas alam non-konvensional, Autat, dan Aldahna, ditemukan oleh Saudi Aramco. Perusahaan migas nasional, negeri Raja Salman tersebut. Pangeran Abdul Aziz mengatakan, pentingnya penemuan ini terletak pada peningkatan cadangan gas alam Arab Saudi, yang akan mendukung strategi kerajaan Arab Saudi, dan membantu mewujudkan tujuan kerajaan dalam program konversi bahan bakar cair. Selain itu, Pangeran Abdul Aziz menambahkan bahwa penemuan tersebut, menekankan pada kekayaan sumber daya alam yang dimiliki kerajaan Arab Saudi. Dan juga, Saudi Aramco adalah salah satu perusahaan migas terbesar di dunia. Sisi keuangannya pun, sedang moncar tahun ini didorong oleh tingginya harga minyak dunia. Untuk diketahui, perusahaan minyak ini berhasil membukukan laba, senilai 130 miliar dolar pada periode Januari hingga September tahun 2022. Pencapaian ini naik sekitar 68 persen. Laba bersih yang melonjak, sejalan dengan pendapatan perusahaan Aramco, yang naik 67 persen menjadi 419 miliar dolar. Pendapatan terbesar berasal, dari kontrak minyak mentah sebesar 838 miliar ril Arab Saudi. Dan kontrak gas alam dan gas cair, senilai 654 miliar ril Arab Saudi. Pendapatan dari kedua segmen tersebut, masing-masing tumbuh 84 persen dan 51 persen.